Halo guys, welcome back to English for Indonesians dan seri kata-kata bahasa Inggris yang digunakan untuk news atau berita kali ini adalah DURES bagaimana penggunaannya? let's see, DURES pronunciationnya untuk British, DURES, US, DURES apapun itu, tetap saja sama ya guys oke, let's read this news American political opposition journalist was arrested after being taken from a passenger plane that was forced to land in Minsk, Belarus untuk terjemahannya, silahkan di post the flight landed in Belarus because of the reported bomb threat but no bomb was found in a video released hours later activist Rehmann Praticevic admitted to organizing large protests in Minsk and said he was in a good health his allies said his statements were made under DURES wow oke kira-kira DURES itu apa artinya sih guys? kita sudah lihat konteksnya bahwa ada seorang jurnalis yang dipaksa untuk turun karena katanya ada ancaman bom nah, DURES describe the use of force or threats jadi untuk menggambarkan paksaan atau membuat seseorang tuh mengatakan sesuatu padahal bertentangan dengan keinginan mereka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih